Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan saya di channel serba mater oke tonton di video kali ini ada sebuah servisan ya ini ada Samsung A13 yang disini kondisinya mati total ya tonton ini sudah saya bongkar untuk backdoor dan menutup mesinnya saya coba untuk colok ke USB dokter ya atau colok charger disini amper naik 0,12 ya tonton dan ada Oh ini naik lagi ke 0,57 ya ya seperti ini Hai notifikasinya charger ya jadi untuk motif di USB dokternya itu posisinya itu sedang mengecas ya ya seperti ini atau teman ampernya stak di 0,7 0,6 ya di kisaran itu Hai ya ini saya coba rapa untuk mesinnya hangat ya terasa hangat untuk mesinnya saat di cas Hai ya ini kondisi mesinnya masih segel ya tonton baru pernah dibongkar ini katanya HP ya baru kisaran setahunan mungkin ya oke lanjut Hai disini saya lepas untuk modul kameranya terlebih dahulu ya Tonton biar aman dari sentuhan saat dilakukan pengecekan dan eksekusi nanti kalau sudah Hai ketahuan ya Hai ketahuan ya apa masalahnya dimana ya Oke saya simpen untuk modul kameranya lanjut disini saya coba untuk lakukan pengecasan ya dan saya tampilkan atau saya cek menggunakan WD shortcam ya disini saya coba untuk lakukan pengecekan menggunakan WD shortcam karena kelihatannya ya saya curiga disini HP mengalami short ya atau konslet saya coba untuk colok charger Hai dan cek di oh disini terlihat ada panas naik ya ini kisaran 45 derajat ya saya coba kebalik di area kisaran atas CPU ya ini nyampe 58 derajat ya 59 50-an derajat ya tuh terlihat merah berarti ada panas terdeteksi ya panas yang berbeda nih di area situ ya tonton Hai di area sepertinya di area IC CPU nya ini dibalik ini masih terlihat panas saat dibalik dan posisinya di area area CPU ya ini kelihatannya di area CPU nya Hai saya raba-raba terlihat mesin terasa panas ya Hai sini mesin terasa panas Oke Hai lanjut disini saya coba tes menggunakan power supply ya tonton ya ini yang terlihat ada panas berlebih itu di bagian sini saya coba kletek untuk penutup IC nya ya teman-tonton Hai Oke saya coba kletek untuk penutup IC nya ini Hai ya Oh IC di IMMC atau UVS ya Hai sepertinya untuk Samsung A13 sudah menggunakan UVS kalau enggak salah ya mohon dikoreksi kalau salah Hai ya Hai saya coba tes menggunakan power supply ya tonton hai 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 ini mohon maaf untuk video ampere dari power supply nya tidak saya masukkan ya karena file-nya hilang ya saya coba tes menggunakan power supply di sini tidak ada sort terdeteksi ya tonton ya aman Hai terus saya coba untuk Hai pencet atau tekan tombol power ya ya Hai saya coba tekan tombol power ya di sini saat tombol power ditekan itu ampere naik toton naik 0,7 turun kembali saya coba tahan untuk tombol powernya ya di sini keterangan di power supply nya itu ampere naik sampai 1 ampere ya tonton Hai saat tombol power ditekan itu ampere naik sampai 1 ampere tapi tidak ada tanda-tanda mesinnya lah ya jadi stak di 1,00 berapa ampere ya Hai dan saat tombol power dilepas itu ampere nya turun oke lanjut di sini saya coba krewek untuk PCB nya untuk pasang kabel ya biar nanti saya coba cek menggunakan WD shortcam nya oke di sini saya coba untuk Hai soldernya kan sebuah kabel ya biar Hai terhubung ke power supply nya mudah hai 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 ya di sini saya siapkan untuk kabel jempernya Hai Oke hubungkan ke kutub positif di mesinnya ya ini saya hubungkan ke kutub positif pada mesinnya ya hai 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 ini susah amit guys ya Hai belum mau nempel ini Hai Oke sudah terpasang kabel jemper Hai ini saya kuatkan lagi ya saya kasih timah lagi hai 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 Oke lanjut saya coba tes menggunakan WD short kembali ya Hai Oke Hai di sini hubungkan ke power supply Hai dan coba tekan powernya Hai Oh di sini terlihat ya Tonton saat tombol power ditekan itu 30 ampere naik ini nyampe sli 60 derajat ini Hai nah ini yang saya rabai ya saya coba balik Hai untuk memperjelas Hai terlihat panas naiknya dimana ya di sini saat dibalik itu cuma 48 derajat ya lima puluh enggak nyampe lima puluh tapi saat dibalik di sekitaran isi CPU itu sampai 60 derajat Hai ini saya coba untuk lepas kaleng penutup di bagian yang tadi terlihat panas berlebih ya Tonton Oke di sini saya coba untuk lepas kaleng penutup di bagian Hai sebelah at IC CPU ya ini saya coba potong untuk kaleng penutupnya jenik jenik jadi kelihatannya ini HP shot ya Tonton konslet setelah tekan tombol power jadi konslet itu Hai ada beberapa konslet ya konslet saat sebelum tekan tombol power atau konslet langsung ya kalau konslet langsung itu Biasanya lebih mudah untuk ditemukan ya tapi kalau konslet setelah tekan tombol power itu biasanya lebih susah karena harus tracking jalur ya di sini saya coba untuk Hai tes lagi tekan power dan hubungan ke power supply ya terlihat ya Tonton di sini ada Hai terlihat panas atau merah menyala ya lebih condong ke bagian yang saya kasih tanda panah ya saya kasih tanda panah tadi kayaknya naiknya itu terlalu ekstrim ya di atas 60 derajat saya coba untuk gunakan fluk Hai di kisaran atau di sekitaran tadi yang terlihat panas berlebih ya ini saya coba di bagian sini lanjut Hai hubungkan ke power supply dan tekan tombol power akankah terlihat ada fluk mencair ya karena panas ya terlihat yang tonton di sini terlihat fluknya lumer ya jadi saat ditekan tombol power itu ampere naiknya sampai 1 ampere ini saya perbesar Hai saya coba perbesar Hai nah terlihat ya seperti ada asap jen keluar oke di sini saya coba untuk Hai lepas Hai ini ada komponen C sepertinya ini komponen C ya di pinggir IC CPU ya Oh ya saya coba lepas untuk Hai komponen C yang tadi terlihat Hai ada sedikit asap ya hai 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 oke hati-hati oke sini C nya sudah terlepas saya coba Hai tes kembali menggunakan power supply Hai ini lepas ya karena kena blower saya coba tes menggunakan power supply tekan power Hai di sini terlihat ampere naik normal ya jadi ada tanda-tanda mesin hidup oke lanjut saya coba Hai pasang Hai ke LCD nya terus Hai colok charger kita lihat Ampere naik 0,12 lanjut di 0,47 Apakah ada Hai tanda-tanda kehidupan hai 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 eh di sini sudah keluar tanda petir ya guys tapi bukan petir Zeus ya oke ini sudah keluar tanda petir ya teman-teman Alhamdulillah wah ampernya sudah normal nih guys 1,6 ampere berarti di sini insyaallah HP sudah bisa Hai nyala ya sepertinya HP sudah bisa ya Alhamdulillah di sini sudah bisa melakukan pengecasan ya 1% ya baterainya habis ya karena mesin mengalami short pasti konsumsi arusnya terus berjalan dan saya coba nyalakan ini belum mau nyala ya Oke sudah terlihat Samsung Galaxy ya kita tunggu bersama-sama Alhamdulillah ya teman-teman di sini HP sudah bisa nyala ya ini untuk komponen yang short itu ada nya sangi nya apa ya ini tadi saya coba tanyakan ditunggu balesannya dari pemilik HP-nya ya Wow aman ya guys Alhamdulillah ya guys di sini HP sudah bisa nyala jadi tadi untuk komponen yang short itu ada di komponen C itu sebelah IC CPU ya ini saya nanti pasang ya untuk penutup mesinnya jadi Alhamdulillah ya teman-teman disini masih rejeki ya untuk kasus short seperti ini itu sebenarnya lumayan susah untuk dicari ya teman-teman disini Alhamdulillah saya sudah punya Alhamdulillah ada untuk tool short cam ya sangat membantu ya teman-teman untuk teknisi pemula amatiran seperti saya itu tool seperti ini sangat membantu ya memang kadang kalau dipikir itu jarang kepakai ya oke saya coba untuk ganti komponen C yang tadi saya lepas ya teman-teman ini ya jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya mungkin untuk tool-tool mahal seperti ini memang kadang merasa sayang ya dibeli kadang tidak tiap hari dipakai kadang sebulan sekali sebulan dua kali dipakai ya tapi itulah fungsinya tool ya teman-teman jangan hanya memikirkan ya punya tool harus tiap hari dipakai ya tidak bisa ya karena itu kan sudah rezeki ya mungkin kalau tool ini nggak dipakai tool lain yang dipakai ya tapi untuk tool-tool seperti ini untuk saya pribadi ya karena saya amatiran banget serba amatir dan sangat-sangat ya masih banyak perlu banyak bimbingan dari senior ya untuk tool-tool seperti ini sangat-sangat membantu ya bisa jadi kalau saya belum punya tool seperti ini bisa jadi saya salah eksekusi ya saya bongkar semua untuk kaleng-kaleng penutupnya bahkan mungkin saya eksekusi di IC power ya karena untuk ampere naik di 1 ampere terus lepas power balik lagi itu biasanya ada masuk ke IC power ya yang bermasalah tapi nggak selalu seperti itu di lapangan ya teman-teman karena setiap kasus itu pasti tidak sama setiap HP mati total itu nggak selalu itunya yang rusak ya jadi bisa ininya bisa itunya ya seperti itu ya teman-teman ini hanya cerita saya ya amatiran tapi kembali lagi ke rejeki ya teman-teman kalau sudah rejeki pasti jadi tapi untuk tool saya sangat apa ya itu tool tool sangat membantu ya jadi untuk teman-teman yang sedang belajar seperti saya jangan sayang untuk beli tool ya sisikan untuk tiap hari dapat servisan sisikan sedikit demi sedikit untuk upgrade tool ya karena upgrade skill saja tidak cukup ya kalau toolnya tidak memadai ya mungkin mungkin seperti itu ya masukkan dari ya saling sharing ya saling berbagi karena sama-sama belajar disini oke disini saya pasang untuk HP nya saya rakit kembali karena insya Allah sudah normal tadi untuk komponen C sudah saya ganti ya teman-teman menggunakan C dari copotan bangkai saya tidak cek untuk berapa nilainya tapi saya coba lihat untuk bentuknya ya mungkin kira-kira sama lah insya Allah ya mudah-mudahan cocok dan HP nya aman oke HP disini masih bisa nyala ya setelah saya coba pasang komponen C lanjut saya coba pasang untuk kartu SIM nya takutnya takutnya sinyalnya down ya teman-teman oke ditunggu HP masih loading oke HP sudah menyala abangku ya jadi Alhamdulillah ya teman-teman disini untuk kasus Samsung A13 mati total ya dan sudah di eksekusi nyala short setelah tekan tombol power ya ada komponen C yang short di bagian ICPU Alhamdulillah masih dilancarkan ya teman-teman masih rejeki sinyal aman ya terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.